Intro Sahabat serabit sekalian, kita jumpa lagi di segmen yang ini yang kita akan mendengar apa kira-kira manfaat atau pengaruh dari bisnis Yaino Findo ini terhadap lingkungan sekitarnya, apa aja yang sudah dilakukan gimana Kang Novi tentang apa yang sudah dikontribusikan atau pengaruh dari bisnis Yaino Findo terhadap masyarakat yang sekitar ini untuk Yaino Findo alhamdulillah sampai saat ini kita ada rutin mengadakan training itu training untuk UMKM dalam pengolahan marketing online jadi kita undang para UMKM untuk hadir di acara tersebut dan acaranya gratis wah ini kemudian selain hadir di acara tersebut ulangnya dapat website gratis wah website gratis ya betul memang kan sahabat serabit sekalian kebanyakan UMKM terkendala di masalah pemasaran pemasaran berarti dibantu pemasarannya melalui dunia online dunia online kira-kira apa yang dibahas Kang? kita mungkin membahas bagaimana cara pengolahan halaman website itu sebelum mereka punya jadi sebelum mereka punya kita training dulu ketika misalnya sudah punya nanti bagaimana ini saya akan mengolak website tersebut gitu nanti kita kasih tips-tipsnya gitu bagaimana cara untuk website kita bisa tampil di halaman utama Google karena kan orang sekarang cari apa-apa di Google ya betul yang ketik dan ketika website kita tampil di atas di Google tentu itu menjadi potensial yang besar bagi kita akan menjadi pilihan utama ya dari konsumen betul oke kenapa Kang Novi dari kesibukan bisnisnya mau mendirikan yayasan? jadi syariatnya pada saat kuliah dulu itu saya syukuran milad saya itu di Pantiasuhan sebelum saya punya oke, syukuran ulang tahunnya ya? syukuran ulang tahun tapi pas saya syukuran di sana nggak tahu tiba-tiba ada tergesik di hati itu untuk bisa berkontribusi lebih besar pada anak-anak yatim nah akhirnya dari sana di Pantiasuhan yang dapat saya syukuran itu nah ketika ada anak yatim yang daftar ke Pantiasuhan tersebut ternyata sudah tidak bisa karena tempatnya sudah full kan oh iya, karena ada keterbatasan kapasitas ya betul, di satu sisi saya nggak tega gitu membiarkan mereka pulang kembali gitu tanpa tempat tinggal oke akhirnya saya berdiskusi singkat dengan pengurus di sana gimana kalau saya membuat sebuah yayasan baru ya gitu yang akhirnya terbentuklah yayasan itu dengan bertuah salah satu pejabat pemerintahan di Jawa Barat wah kok bisa gitu kan? ya, jadi saya modal nekat padahal saya nggak kenal gitu sama beliau ini ya pak atau bu gitu ya ya saya pinjem uang untuk modal mendirikan yayasan anak asus saya oke gitu tahun depan saya ganti ya gitu, saya juga nggak tahu tahun depan gantinya dari mana iya iya, iya eh tiba-tiba saya ditelepon telepon suruh menghadap ketika saya sudah menghadap dikasih uang cash Kang dikasih uang cash ini Kang Nofi katanya terus saya ngomong nanti tahun depan saya yang saya Allah ganti ya oh enggak itu katanya ngasih aja sedekah wah masya Allah itu pahalangan Allah Ya akhirnya dimulailah sejarah yayasan itu itu melalui apa tadi Kang komunikasi awalnya Kang? komunikasi awalnya melalui Twitter ya Twitter kemudian saya ditelepon disuruh menghadap ini dia dunia online ini memang yang tadinya kita terbatas komunikasi dengan dunia online dengan keterbukaan informasi ini salah satu sisi positifnya adalah kita bisa berkomunikasi dengan siapapun di tempat yang terbuka lah di dunia alang ini ya tau ya nah kira-kira sekarang udah berapa banyak kali sekarang di Yayasan ada sekitar 50 anak asum 50 semua tinggal di situ enggak yang tinggal di sana 15 itu 15 pendatang dari Garut dari Subang banyaknya tapi kalau yang dari Bandung yang masih dekat-dekat situ dan masih ada keluarga gitu ya bibinya atau kamannya itu tetap tinggal di keluarga bibinya itu tapi untuk finansialnya kita yang handle kalau dari sisi pendidikan kan apakah misalnya mereka ada pendidikan khusus yang diberikan oleh Darul Ansgar itu betul nah apakah misalnya ada pengajian bareng atau ada pendidikan khusus yang lain untuk pendidikannya kita seperti di pesanren ya untuk sekolahnya kita mereka dimasukkan ke sekolah umum ya SD SMP atau SMA sekarang alhamdulillah ada yang SMK gitu dan untuk setelah pulang dari sekolah itu mereka langsung seperti masuk pasaran rem ya jadi ada kegiatan belajar mengajinya ada setelah pulang sekolah mereka ya betul ya gitu itu kalau range usianya dari usia berapa sampai berapa dari usia 9 tahun 9 tahun sampai sekarang sudah sudah ada yang kelas 2 SMK SMK ya itu yang 2 SMK sekarang tadinya dari mulai SD SD kelas linia Alhamdulillah baru-baru-baru tahunnya 7 tahun ya 7 tahun ya Oh Alhamdulillah nah ini mungkin bisa jadi inspirasi juga buat sahabat serabi sekalian di di sana gitu ya bahwa tidak harus pada kita memberi kepada masyarakat itu tidak harus pada saat kita di posisi sudah stabil lah gitu kan ya salah satu contohnya Kang Novi beliau bisnisnya pada saat itu belum setel tapi dengan keinginan yang kuat dengan niat yang tulus gitu akhirnya mendirikan yayasan dan untuk membantu saudara-saudara kita yang yatim jatuh dan akhirnya juga karena usahanya beliau karena kreativitas the power of kepepetnya itu ya akhirnya juga solusinya juga ada Allah memberikan jalan sehingga beliau mendirikan yayasan dari Oscar ya Nah sahabat serabi sekalian kita akan diskusi lagi dengan Kang Novi apa sih harapannya Kang Novi sebagai entrepreneur juga sebagai entrepreneur yang punya jiwa sosial yang tinggi dari sisi beliau secara pribadi juga dari bisnisnya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang banyak berikut ini selamat menikmati